Hai Mbak Sis dan Mas Bro, terima kasih udah klik video ini. Hari ini aku akan ngebahas gimana caranya untuk mengajukan visa Sengen sendiri tanpa melalui agen. Supaya lebih enak kita ngebahasnya, mendingan kita pindah dulu ke rumah supaya lebih fokus dengan bahasannya. Pindah! Kita sampai di rumah. Di rumah agak panas, jadi kita buka jaket dulu. Akhirnya setelah sekian lama aku pengen bikin video ini karena aku males banget untuk ngumpulin bahan supaya video ini komplit dan lengkap. Yaitu cara mengajukan visa Sengen tanpa melalui agen dan juga tips supaya pengajuan visa kamu lolos tanpa hambatan. Please tolong jangan di skip, jangan mengajukan pertanyaan sebelum kamu nonton videonya secara lengkap karena kalau kalian skip-skip nanti informasinya nggak lengkap. Sebelumnya kita bahas dulu ya pengertian visa Sengen ini. Visa Sengen adalah tanda izin masuk untuk 26 negara Eropa yang terikat perjanjian Sengen yang ditanda tanganin tahun 1985. Kalau untuk listnya negara apa aja, lihat di sini. Kalau perlu di-pause videonya supaya kalian bisa lihat. Dalam situasi pandemi dunia termasuk Eropa, buat kamu yang mengajukan visa, silahkan dicek dulu apakah negara tujuan kamu open border atau tidak. Dan kalau bisa masuk buat yang mau liburan, siapkan kocek mungkin lebih dalam. Karena kemungkinan besar diwajibkan untuk self-quarantine selama 14 hari. Tapi di setiap negara tujuan itu juga beda ya self-quarantine-nya itu. Contohnya di UK itu memberlakukan aturan dan ada denda 100 sponsor link kalau kamu menolak memberikan kontak pribadi. Dan 1000 sponsor link untuk denda kalau kamu menolak self-isolasi. Untuk saat ini banyak negara Eropa yang masih tutup. Seperti contohnya Sweden larangan masuk diperpanjang sampai 31 Agustus. Tapi sudah mulai menerima pengajuan visa. Belanda juga close. Tapi tanggal 29 Juni 2020 udah mulai nerima aplikasi pengajuan visa. Pengurusan visa Sengen itu nggak lagi diurus oleh kedutaan besar. Jadi entah dari tahun berapa itu sudah diurus oleh pihak ketiga yaitu salah satunya adalah VFS. Jadi sebelum mengajukan visa, jangan lupa dicek dulu apakah negara tujuan kamu buka atau tidak. Atau menerima turis atau tidak. Semuanya bisa dicek melalui website kedutaan mereka. Lalu gimana sih cara pengajuan visa Sengen sendiri tanpa mengelalui agen? Satu yang perlu kamu pikirkan adalah tentukan jenis visa apa. Visa jangka pendek itu ada bisnis visa, turis visa, mengunjungi teman atau keluarga, pelajar, olahraga, budaya, kebutuhan kesehatan, dan lain-lain. Di video ini akan dibahas yang umum yaitu pengajuan visa untuk turis atau mengunjungi teman dan keluarga di negara tujuan. Kedua, itu tentukan negara mana pengajuan visamu. Gimana cara menentukan pengajuan visanya ini? Buat yang tujuannya untuk liburan atau untuk pengajuan visa turis, cek dulu rencana perjalananmu. Kalau mengunjungi beberapa negara, maka yang menentukan itu adalah berapa lama kamu menghabiskan waktu di negara tersebut. Maksudnya, berapa lama kamu menghabiskan waktu di masing-masing negara? Jadi, apply visanya itu di negara yang paling lama kamu kunjungi. Tapi kalau misalnya kamu mau menghabiskan waktu yang sama di masing-masing negara yang kamu kunjungi, berarti pengajuannya adalah ke negara yang pertama kali kamu masuki. Misal kamu mau ke Belanda 2 hari, ke Perancis 2 hari, terus mungkin ke Sweden 2 hari, berarti kamu harus pengajuan visanya ke negara Belanda, yaitu negara pertama yang kamu masuki. Tapi misalnya kamu maunya ke Sweden itu 4 hari, maka berarti kan kamu menghabiskan waktu lebih lama di Sweden, berarti pengajuannya adalah ke kedutaan Sweden. Nomor 3, itu adalah tentukan tanggal keberangkatannya. Pengajuan visa itu paling lambat 6 bulan sebelum dari tanggal keberangkatan. Dan selambat-lambatnya 15 hari kerja atau sekitar 3 minggu dari sebelum kamu berangkat. Nomor 4, itu adalah siapkan dana. Sejak Januari 2020 itu sudah ada kenaikan biaya pengajuan visa. Bisa dicek di sini untuk berapa harga visanya. Untuk dewasa itu 80 euro atau sekitar 1.260.000. Sebelumnya itu adalah 60 euro. Untuk anak usia 6-11 tahun itu 40 euro atau sekitar 630.000. Sebelumnya itu harga tarifnya adalah 35 euro. Dan anak dengan umur kurang dari 6 tahun itu gratis. Untuk setiap pengajuannya itu ada handling fee untuk VFS-nya. Jadi tarif untuk VFS-nya sendiri adalah 380.000 atau sekitar 17,20 euro per aplikasi. Tapi untuk anak yang di bawah 6 tahun tadi juga masih gratis untuk biaya handling fee-nya. Buat kamu yang tinggal di luar Jakarta atau di kota-kota kecil atau daerah yang misalnya belum nggak ada kantor perwakilan VFS-nya maka kamu harus menyiapkan dana lebih karena kamu harus datang ke kantor VFS untuk rekam biometrik dan ambil foto. Jadi kalau misalnya pengajuan pertama ini wajib gitu. Kalau misalnya kamu perpanjangan itu nggak perlu lagi datang ke kantor VSS. Nomor 5. Siapkan syarat-syarat pengajuan visa. Untuk syarat-syarat pengajuan visa ini tiap negara juga ada sedikit-sedikit perbedaan lah ya. Untuk memastikan, jadi kalian cek lagi ke website masing-masing negara. Jadi untuk ngecek di website langsung aja ke website VFS. Terus pilih negara asal dan negara tujuan. Dan di situ bisa kalian baca syaratnya secara detail. Umumnya syarat untuk pengajuan visa Sengen itu adalah Catet ya. 1. Formulir pengajuan visa yang sudah diisi dan ditanda tangani. Untuk form ini di beberapa negara itu ada yang bisa mengisinya secara online. Tapi ada yang harus manual juga. Contohnya kalau yang bisa online itu di Belanda itu bisa pengisiannya secara online. Dan tanda tangan juga online. Kalau nggak ada ya berarti harus download dulu untuk formulirnya. Kedua itu paspor asli dan fotokopi yang masa berlakunya minimal 6 bulan. Jadi kalau ternyata paspor kamu itu masih berlakunya kurang dari 6 bulan. Itu lebih baik diperpanjang dulu baru mengajukan visa. Untuk fotokopi itu aku saranin yang berwarna supaya lebih jelas itu hasil fotokopinya. Yang dikopi itu adalah halaman depan dan halaman pengesahan. Jadi nggak usah semuanya ya kamu fotokopi. Termasuk yang kosong-kosong itu nggak usah difotokopi. Cek juga untuk paspor kamu apakah masih ada 2 halaman kosong. Karena minimal harus ada 2 halaman kosong untuk menempel visanya. Kalau misalnya kamu ternyata udah habis maksudnya udah nggak ada lagi halaman kosong sebanyak 2 lembar. Berarti harus diperbarui dulu bukunya. Nomor 3 itu adalah kopi KTP, KK, akta lahir, dan surat nikah kalau kamu sudah menikah. Ini nanti dibawa juga ya aslinya supaya jaga-jaga kalau misalnya nanti dimintain sama petugasnya. Nah tapi waktu aku dulu pengajuan itu dia nggak ada minta aslinya walaupun sudah aku bawa. Tapi daripada nanti ternyata diminta, diminta ditunjukin, terus kita nggak bisa nunjukin dan harus balik lagi ke kotanya. Kita kan repot jadi mendingan disiapkan aja. Nomor 4 itu adalah 2 lembar foto berlatar belakang putih dengan ukuran 3x4. Tapi untuk pengalaman aku, buat yang pertama kali pengajuan, nggak dipakai foto ini. Akhirnya juga harus foto juga kan di kantor VFS-nya itu. Tapi ya daripada nanti ternyata diminta juga, lebih amannya sekali lagi disiapin aja. Buat yang bingung ini fotonya kayak gimana gitu, aturannya seperti apa, berapa persen zoomnya, berapa persen muka yang harus difoto. Itu tuh kalian bisa aja langsung datang ke studio foto, tinggal bilang sama mereka kalau mau foto untuk visa Sengen. Nanti mereka biasanya udah tau berapa ukuran fotonya dan berapa persen zoomnya. Nomor 5 itu adalah rekening koran 3 bulan terakhir yang diterbitkan oleh bank serta bukti referensi bank. Tips untuk memenuhi syarat ini adalah jangan kamu coba-coba untuk menaruh dana secara mendadak di rekening kamu. Supaya berharap nanti disetujuin visa-nya karena kali kira malah dana pinjaman. Walaupun jumlahnya banyak justru itu malah mencurigakan. Buat misalnya kamu backpacker, itu bisa dihitung aja sendiri. Misalnya biaya makan dan akomodasi kurang lebih itu kayak 1 juta misalnya ya. Terus kamu mau di sana, di Eropa itu 10 hari, berarti kan harus ada 10 juta. Dengan catatan tiket pesawat udah dibeli loh ya. Maka di rekening itu minimal ada dana sebanyak. Kurang lebih kalian harus persiapkan ada spare dananya. Ketika kamu pulang ke negaramu, oh ini masih ada dana sisa untuk hidup setelah liburan gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya menghabiskan 10 juta di Eropa, berarti paling nggak ada 13 juta atau mungkin 15 juta, sekitar segitu. Jadi jangan sampai mepet. Dan ini pertahankan untuk saldonya ini selama 3 bulan. Untuk referensi bank itu kalian bisa mintakan langsung ke banknya masing-masing. Kalau yang murah itu adalah bank BCA. Bank BCA itu kayaknya cuma Rp50.000 kalau untuk bikin referensi bank. Tips lain, atau bisa dibilang juga trik sih ini, kalian dandake rekening koran. Dandake itu adalah bikin ke orang gitu. Ya ini sebenarnya nggak patut dicontoh sih. Jadi saya tidak menyarankan. Misalnya kamu tetap mau pakai cara ini, ya nggak apa-apa. Tapi kalian jangan lupa tetap harus menyiapkan dana yang cukup untuk kalian tinggal di Eropa. Jangan sampai nggak punya uang, tapi berangkat juga gitu. Malah nggak aman sendiri nantinya ya kan. Kalau aku sendiri, dulu pengajuanku adalah pengajuan bukan untuk yang turis, tapi mengunjungi keluarga atau teman yang ada di Swedia. Jadi aku tidak membutuhkan rekening koran karena aku pakai invitation gitu. Jadi rekening korannya ini adalah pakai rekening koran si pengundang. Dia yang ngirimkan rekening korannya dia selama 3 bulan. Nomor 6, itu adalah surat keterangan bekerja yang menunjukkan kalau kamu bekerja di perusahaan itu. Jadi ini kayak semacam jaminan bahwa kamu memang punya pekerjaan dan kamu akan kembali untuk bekerja setelah liburan. Jadi semakin bonafit atau semakin besar dari perusahaanmu atau mungkin juga kantor tempat kamu bekerja, maka semakin dipercaya juga kevalitannya. Kalau misalnya kamu nggak kerja di kantoran, misalnya punya usaha sendiri gitu, maka kamu bisa mempersiapkan SIUP, yaitu surat izin usaha perorangan. Misalnya pengusaha kecil dengan modal 50 juta, kayak gitu kan nggak punya SIUP. Jadi bisa langsung aja datang ke kelurahan untuk minta surat keterangan usaha atau SKU. Jadi kalian bisa googling aja format dari SKU itu, dia biasanya cuma menyebutkan tanggal kepada siapa, terus nama usahanya apa, terus sudah berapa lama usaha itu berlangsung. Biasanya cuma kayak gitu. Tapi siapkan juga untuk yang berbahasa Inggris. Jadi nanti kalian datang ke kelurahan, langsung aja kasih yang berbahasa Inggris, dan minta mereka tangga tanganin. Karena nanti dokumen-dokumen yang diperlukan ini adalah berbahasa Inggris. Atau kalau kelurahannya nggak mau, atau nggak mudeng, atau nggak ngerti gitu, yaudah kalian kasih yang bahasa Indonesia, terus nanti baru kalian translate. Ketujuh, itu siapkan tiket pesawat PP. Berhubung kita baru mau mengajukan visa, maka ini nggak perlu kalian langsung beli atau langsung isu untuk tiket pesawatnya. Bisa aja kalian mengajukan untuk contoh atau rencana flight mana yang mau kalian ambil gitu. Jadi di-capture, di-print out, dan nanti dilampirkan di pengajuan visamu. Kayak aku dulu cuma menunjukkan rencana flight mana yang mau aku ambil. Jadi itu aja udah cukup gitu loh buat mereka. Tapi misalnya kamu adalah pencari tiket murah atau tiket promo-promo gitu kan, berarti kamu udah punya tiket tuh. Maka lebih amannya kamu ajukan visa di negara yang paling mudah pengajuan visanya. Misalnya kamu punya dapet tiket promo itu misalnya ke Paris. Misalnya kira-kira di Paris itu agak sulit nih pengajuan visanya. Jadi kalian ajukan visa aja ke Belanda. Berarti kalian harus mengatur itinerarinya atau mengatur rencana perjalanannya lebih lama di Belanda gitu. Jadi misalnya kamu punya 10 hari, mendarat di Perancis, mungkin kamu di situ 2 hari, di negara yang lain-lainnya itu 2 hari, terus kamu ke Belanda juga, maka habiskan waktu di Belanda itu kurang lebih paling lama gitu. Jadi kalian bisa mengajukan visa-nya ke negara Belanda. Bukan berarti aku tahu bahwa Belanda itu mudah loh ya. Itu cuma kira-kira aja gitu. Kedelapan itu adalah siapkan asuransi perjalanan. Asuransi ini adalah tujuannya supaya ada jaminan kalau terjadi apa-apa waktu kamu liburan. Misalnya sakit gitu waktu liburan di Eropa atau amit-amit gitu meninggal dunia. Jadi ada asuransi yang meng-cover, jadi kamu bisa dikirimkan pulang. Nilai pertanggungan untuk asuransi ini adalah minimal 30 ribu euro. Dulu asuransinya aku pakai aksa mandiri karena itu mudah banget pengajuannya. Cuma online aja, bayarnya juga langsung transfer. Terus nanti hasilnya kalian dikirimin gitu. Nggak usah ke kantornya, nggak usah ribet-ribet gitu. Prosesnya untuk asuransi ini memakan waktu kurang lebih 3 hari dari pengajuan. Untuk aksa mandiri itu harganya 40 dolar atau sekitar 500-600 ribu lah. Nomor 9 itu adalah siapkan itinerari perjalanan atau itinerari ini berisi jadwal perjalananmu kemana aja dan nginepnya di mana. Konon katanya untuk penginapan itu harus menunjukkan bukti bookingnya juga supaya aman. Kalau kamu misalnya harus booking, tipsnya adalah memilih hotel atau penginapan yang bisa di-refund atau bayar belakangan. Atau juga yang free cancellation. Jadi nanti kalian nggak rugi kalau misalnya rencana perjalananmu berubah di tengah jalan. Jadi kalian cuma pakai untuk pengajuan aja. Nantinya ketika sudah di-approve baru kalian bisa bikin itinerari yang bener. Jangan lupa di-cancel juga yang kemarin-kemarin itu di booking. Kalau dulu itinerariku itu hanya ke Sweden. Jadi ya nggak kemana-mana. Karena memang aku niatnya dulu hanya untuk survei calon suami. Emang nggak niat untuk pergi ke Eropa gitu loh. Nggak pengen muter-muter atau jalan-jalan gitu nggak pengen. Karena memang fokusku waktu dulu adalah untuk survei dan cek background dari calon suami. Jadi aku menghabiskan waktu kurang lebih 10 hari itu hanya di Sweden aja untuk ngecek kerjaannya, untuk ngecek keluarganya, untuk ngecek temannya dan kehidupannya. Pokoknya semuanya di-cek sebelum memutuskan untuk yes, kita menikah. Nomor 10, untuk pengajuan visa yang dengan invitation yang mengunjungi keluarga atau teman itu ada syarat-syarat tambahan yaitu surat invitation-nya sendiri atau surat sponsor-nya. Terus juga ID card dari si pengundang, terus license dari si pengundang juga. Jadi kalau di Sweden itu ID sama license itu sama ya, jadi satu. Waktu dulu itu diminta sama VFS-nya waktu aku mengajukan mana nih license-nya gitu. Padahal ternyata license sama ID card itu sama. Selain itu juga bank statement dari pengundang seperti yang tadi aku bilang yaitu rekening koran tiga bulan terakhir dilampirkan juga di dokumen pengajuan kamu. Nanti si pengundang ini akan dapat link disitu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ini kayak untuk memastikan bahwa benar kalian itu saling mengenal dan benar-benar si pengundang ini berencana mengundang kamu untuk datang ke negaranya dengan sponsor. Nah itu dia syarat-syaratnya. Kalau semua syarat-syaratnya itu udah lengkap dan kamu udah siapkan maka segala dokumen yang berbahasa Indonesia kalian translate ke bahasa Inggris. Untuk translate ini nggak perlu pakai translate bersumpah. Jadi kalian bisa translate sendiri kalau memang bisa. Jadi kalau kalian nggak bisa itu bisa diserahkan ke jasa translator. Dulu aku sih harganya Rp25.000 per halaman di Jogja. Nanti aku kasih linknya kalau misalnya membutuhkan walaupun ini tidak di-sponsori sih oleh si translator-nya tapi nggak apa-apa dokumen-dokumennya itu bisa dikirim secara online atau lewat email atau lewat WhatsApp juga bisa. Nanti hasilnya bisa dikirim balik lewat email atau WhatsApp. Nah setelah semua dokumen ini ditranslate ke bahasa Inggris masuk ke VFS website-nya pilih negara tujuan di mana kamu mau mengajukan visa. Ini aku kasih contoh yang di Sweden ya. Dari situ dimanapun negara tujuan kamu jangan lupa dibaca ulang syarat-syaratnya apakah sudah benar semuanya apakah ada yang kurang apakah udah lengkap jangan sampai nanti ada yang miss karena masing-masing negara itu syaratnya ada kadang-kadang beda dikit. Kalau yakin udah lengkap langsung book appointment pilih kantor VFS yang mana yang terdekat kalau misalnya Sweden itu ada yang di Bali ada juga yang di Jakarta jadi aku dulu pilihnya yang di Jakarta kayaknya yang di Bali dulu belum ada deh. Nanti disuruh bikin account terus ikutin aja semua petunjuknya sampai kamu harus memilih tanggal dan jam yang masih kosong yang ada di website itu dan terakhir kamu akan dapat appointment letter yang nantinya kamu bawa bersama dengan dokumen atau berkas-berkas dari pengajuan visamu. Langkah selanjutnya adalah datang ke kantor VFS. Kalau di Jakarta itu ada di kuncit lokasinya atau di Kuningan City Mall. Misalnya kamu dari daerah kayak aku kemarin dari Jogja itu aku berangkat sendiri kalau sekarang kan jamannya mudah ya langsung aja pakai aplikasi Gojek gitu atau Gokar tinggal pilih lokasinya ke Kuningan City Mall terus langsung kamu diantarkan ke sana walaupun kamu nggak tahu Jakarta. Jangan lupa sekali lagi dokumen asli juga di bawah kayak KTP KK akte lahir kayak gitu ya untuk persiapan aja siapa tahu diminta gitu daripada nanti nggak dibawa terus kalian suruh pulang lagi kan repot. Tipsnya adalah datang lebih awal dari jam appointment jangan sampai kamu terlambat kalau kamu terlambat dan harus reschedule kemungkinannya kamu nggak bisa reschedule untuk besoknya kemungkinan harus seminggu lagi kan repot plus juga nggak usah bawa temen karena toh nanti kalian di kantor VFS-nya itu hanya yang mengajukan visa yang boleh masuk dan itu nggak boleh bawa handphone juga. Dulu aku datang awal dan sempat ngopi-ngopi cantik dulu sendirian. Waktu dulu aku pengajuan waktu aku masuk ke dalam konter-konter itu aku lihat disitu banyak Belanda gitu Perancis gitu banyak antriannya terus aku masuk lagi gitu terus ada antrian yang kosong oh ternyata Sweden jadi nggak ada antrian sama sekali kosong dan aku ketika masuk itu bisa langsung ke konternya di konter itu aku langsung menyerahkan dokumen-dokumenku ke mbak-mbak yang jaga terus dia ngecek ngecek semuanya sudah lengkap setelah dokumenku diterima aku pergi ke ruangan lain untuk foto visanya terus sama juga untuk rekam biometrik atau rekam sidik jari dulu aku juga sempat ditanyain gitu agak di interview sedikit cuman ngobrol basa-basi karena pengajuan ku dulu adalah sponsor ditanyain gitu eh udah berapa lama mbak pacaran nggak tau juga sih itu dulu cuman basa-basi atau memang untuk cross-check bahwa bener kamu mengenal orang yang mensponsori kamu dan mempunyai hubungan gitu kadang-kadang kan soalnya sponsor ini juga kadang dijual-belikan terus juga foto yang sempat aku siapkan untuk yang 3x4nya itu dengan background putih itu kan udah aku siapin sebelumnya itu nggak kepake jadi aku dulu nggak ngerti kalau ternyata harus foto lagi gitu di kantor VFS-nya ini gitu dan foto cantikku akhirnya tidak terpake aku punya foto visa dengan bad hair day jadi tips buat kamu persiapkan diri kamu ketika datang ke kantor VFS eh ke kantor VFS kalau memang ini pengajuan visa seangan pertamamu supaya jangan sampai kamu punya foto yang ambura dulu jadi setelah semua itu selesai kita pulang buat kamu yang dari daerah dan nggak bisa lama-lama di Jakarta kayak aku dulu itu cuma dapet cuti sebentar jadi aku nggak bisa nunggu beberapa hari untuk ngambil paspornya mereka bisa menyediakan jasa pengiriman untuk paspor dengan biaya tambahan aku lupa berapa ya 30 ribu atau 50 ribu lupa keputusan untuk visa ini aku dapetin dalam 4 hari kerja jadi aku dulu pengajuannya itu hari Jumat dan dapet email untuk keputusannya ini hari Kamis tapi di dalam email itu nggak ada disebutkan apakah kamu granted atau enggak itu nggak disebutkan cuman dia mereka cuman bilang sudah ada keputusan untuk pengajuan visamu aku nunggu lagi beberapa hari sampai paspor ku datang dan aku buka oh ternyata ada nih stiker visanya berarti sudah di approve jadi modelnya tuh kayak mereka ngasih surprise gitu ternyata surprise-nya nggak disetujuin itu dia cara pengajuan visa Sengen dengan semua detailnya yang panjang dan lebar semoga jelas beserta juga ada trik-trik dan tipsnya supaya pengajuan visa kamu lolos mudah cepat dan hemat karena kalian nggak perlu membayar agen semoga semua informasinya cukup jelas kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira lebih pantas diajukan ke VFS kalian langsung aja email ke VFS langsung biasanya mereka langsung respon dulu aku juga sempat email ke VFS untuk memastikan syarat pengajuanku udah bener apa belum dan mereka menjawab juga cukup cepat jadi kalau ada pertanyaan tolong jangan diajukan di aku karena aku bukan pegawai dari VFS jadi semua yang aku tahu semua yang aku ngerti itu sudah aku sampaikan di video ini jadi pastikan kamu tidak skip videonya karena takutnya ada informasi yang kepotong next video adalah bagaimana cara mengajukan visa resident permit semoga bisa sesegera mungkin ya aku ngerjainnya karena banyak banget data-data yang lama yang harus aku gali-gali lagi jadi semoga kamu bersabar menunggunya buat kamu yang mau melakukan perjalanan di situasi pandemi ini tetap waspada tetap harus hati-hati karena setahu aku juga di Sweden sudah mulai menerima ada turis-turis yang masuk sudah mulai ada perjalanan-perjalanan atau paket wisata jangan lupa di subscribe channel aku dan di bunyikan tanda loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video berikutnya makasih udah nonton sampai jumpa di video berikutnya hej då muah selamat menikmati selamat menikmati